Kilas balik merah salju jilid 10. Bab 3. Orang mati yang berharga. Di ujung lorong kristal terdapat pula sebuah ruangan yang seluruhnya terbuat dari batu kristal. Dalam ruangan itu terdapat 3 orang, seorang masih muda, seorang lagi berusia agak lanjut dan seorang lagi berusia pertengahan yang rambutnya sudah memutih. Yang muda berperawakan tinggi semampai, baju dan dandanan necis, bukan saja tampak sangat tampan, bahkan kelihatan angguh. Orang yang berusia agak lanjut berdandan sopan, dia pasti seorang terpelajar. Sementara orang pertengahan umur tidak jauh berbeda dengan lelaki paroh baya yang sering dijumpai di kota atau tengah jalan, hanya bedanya perawakan orang ini jauh lebih berisi, berotot dan tidak tampak ada kelebihan lemak di tubuhnya. Ketiga orang itu mempunyai perawakan tubuh berbeda, hanya satu kesamaan yang mereka miliki, yakni ketiganya membawa pedang. Mengapa ketiga orang yang membawa pedang itu berada di situ? Sedang apa mereka di ruangan ini? Belum sempat Kim Hai bertanya, Ong Lo Sian Sing menerangkan lebih dulu. Mereka adalah pembantu utamaku, terhitung jago-jago pedang nomor satu. Sayang berada di sini mereka tak bernama, yang ada hanya kode angka, kode angka. Maksudnya mereka mewakili angka 5, 15 dan 25, semuanya selisih satu angka dari Angka 6, 16 dan 26 yang kukirim untuk membunuh Yap Kei, kenapa mereka selisih satu angka karena mereka mempunyai banyak kemiripan dan kesamaan tindakan, ketiga pembunuh yang kukirim untuk menghabisi ngawa Yap Kei, bukan saja wataknya sama, asal-usulnya sama bahkan ilmu pedang yang dimiliki pun sama. Kau suruh mereka berbuat apa di sini? Aku suruh mereka menanti perintahku di sini, karena aku hendak menitahkan mereka membunuh seseorang, membunuh siapa? Ong Lo Sian Sing tidak langsung menjawab, kembali dia menekan sebuah tombol rahasia dan sebuah pintu rahasia lagi-lagi terbuka, di belakang pintu rahasia itu terbentang pula sebuah lorong panjang yang terbuat dari batu kristal. Setelah itu kepada jagoan nomor lima perintahnya, kau berjalan lurus ke depan, sampai di ujung lorong akan muncul sebuah pintu lagi, pintu itu tidak terkunci, seseorang duduk di belakang pintu itu, asal kau buka pintu itu maka akan kau jumpai orang itu, kata Ong Lo Sian Sing. Kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, aku perintahkan kepadamu untuk membunuhnya sama seperti anak buah Ong Lo Sian Sing lainnya, si nomor lima hanya tahu melaksanakan. Perintah, tak pernah menanyakan alasan, apalagi bertanya siapa korban yang harus dibunuhnya. Baik, jawab orang itu, kulaksanakan. Sekarang juga. Sehabis mengucapkan perkataan itu, secepat anak panah yang terlepas dari busurnya dia menerobos masuk ke dalam lorong panjang batu kristal itu. Gerak-geriknya kuat dan cekatan, hanya wataknya agak sedikit temperamen. Lantaran gejolak emosinya yang besar, paras mukanya yang semula pucat kini muncul cahaya kemerahan, dengus napasnya pun berubah sedikit memburu. Semenjak memasuki lorong panjang terbuat dari kristal, dia tak pernah muncul kembali. Dia tak akan muncul kembali dalam keadaan hidup, termasuk Kin Hai pun berpendapat begitu, karena ia sudah pergi terlalu lama. Biasanya manusia macam mereka, peduli sedang membunuh atau terbunuh, tak akan membutuhkan waktu selama itu. Dalam jangka waktu yang begitu panjang, melakukan perbuatan apapun seharusnya sudah muncul jawaban. Kematian. Inilah satu-satunya jawaban. Tak seorang pun yang buka mulut, juga tak seorang pun yang menunjukkan wajah sedih, pedih dan terluka. Bukan dikarenakan mereka tak punya perasaan, melainkan karena persoalan seperti ini sesungguhnya bukan satu peristiwa yang patut disedihkan. Setiap orang pasti mati, apalagi mereka yang melakukan pekerjaan seperti ini. Bagi mereka, kematian ibarat seorang wanita, seorang wanita yang sudah terlalu lama digauli hingga timbul perasaan jemuh, bosan dan muak, namun mustahil bisa ditinggalkan. Oleh karena itu setiap hari mereka menanti kedatangannya, di saat ia benar-benar tiba, tentu saja mereka tak perlu merasa terkejut, apalagi merasa ngeri dan takut. Karena mereka semua tahu, cepat atau lambat dia pasti akan datang juga. Menghadapi persoalan semacam ini, mereka nyaris sudah kebal, sudah mati rasa. Ong Loh Sian Sing pun tidak beranjak dari tempat duduknya, kembali ia menunggu beberapa saat. Entah dikarenakan rasa ibannya terhadap nyawa seseorang atau dikarenakan dia sendiri memang menaruh rasa juri dan hormat terhadap kematian, paras muka Ong Loh Sian Sing justru terlihat lebih serius, jauh lebih serius daripada Kin Hai maupun kedua orang pembunuh. Dia bahkan mulai cuci tangan di dalam baskom kristal untuk membasuh sepasang tangannya yang sudah bersih, kemudian menyulut sebatang hiu yang ditancapkan di atas tempat dupa kristal dan akhirnya berpaling ke arah si nomor 15. Apa yang kuinginkan harus dapat diselesaikan dengan tuntas, kata Ong Loh Sian Sing, karena nomor 5 gagal, terpaksa sekarang kau yang harus menyelesaikan, baik, nomor 15 segera menerima perintah itu, selama ini dia selalu dapat mengendalikan diri dengan baik, tapi setelah menerima perintah itu, tubuhnya maupun paras mukanya terlihat sedikit berubah, karena goncangan hatinya. Sebuah perubahan yang tak mudah diketahui orang bila tidak dia mati dengan seksama, lalu dia pun mulai bergerak. Mula-mula gerak tubuhnya sangat hati-hati dan lamban, dia mulai memeriksa dulu diri sendiri. Pakaian, ikat pinggang, sepatu, tangan dan pedangnya, dia lolos pedang itu kemudian dimasukkan lagi, dicabut lagi dan dimasukkan kembali, sampai dia merasa segala sesuatunya telah siap dan sempurna, hingga dia puas dengan segala persiapannya, orang itu baru melesat masuk ke dalam lorong panjang batu kristal itu. Gerakan tubuh orang ini pun kuat, bertenaga dan lincah, malah jauh lebih berpengalaman. Ketimbang si nomor 5, tapi sama seperti yang pertama, dia pun tak pernah balik lagi. Kali ini Ong Loh Sian Sing menunggu lebih lama lagi, kemudian baru membasuh tangan ke dalam baskom, memasang hiu bahkan menghala napas panjang ketika berhadapan dengan si nomor 25, mimik mukanya terlihat jauh lebih serius, perintah yang disampaikan juga lebih singkat. Karena dia tahu, berbicara dengan manusia macam si nomor 25 tak perlu berbasah basi, dia hanya berkata singkat, kau pergilah tanpa mengucapkan sepatah katapun si nomor 25 menerima perintah itu, menerima perintah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tentu saja dia tak mirip si nomor 5, begitu mendapat perintah, sepasang alisnya seakan mulai terbakar. Dia pun tidak mirip si nomor 15, memeriksa semua perlengkapannya dengan teliti, memeriksa apakah pedangnya bisa dicabut dari sarungnya dengan lancar. Sudah ada dua orang yang tak pernah kembali sesudah memasuki lorong panjang itu, padahal mereka berdua adalah pembunuh bayaran yang sangat ahli, semuanya terhitung janggo ilmu pedang. Kedua orang itu merupakan rekannya, sudah cukup lama mereka hidup bersama, dia pun tahu kedua orang rekannya bukan jagoan yang gampang dihadapi, tapi setelah memasuki lorong panjang berdinding kristal, kedua orang itu seolah lenyap di telan bumi, sama sekali tak ada kabar beritanya lagi. Reaksi si nomor 25 setelah mendapat perintah itu jauh berbeda, dia seakan baru saja mendapat undangan makan dari orang lain. Seakan sahabat karimnya yang mengundang dia makan bersama di rumahnya. Lorong kristal itu masih nampak terang dengan aneka warna yang indah, tenang, tak terdengar suara apapun, tak terlihat gerakan apapun. Tempat itu seperti seekor ular raksasa yang bersembunyi dalam bukit liar, dengan tenang menelan dua korbannya lalu menikmatinya tanpa menimbulkan suara. Si manusia nomor 25 sudah siap masuk ke dalam, sikapnya masih begitu tenang, bukan saja paras mukanya tidak berubah, dia pun tidak melakukan gerakan persiapan. Langkah kakinya tidak terlalu cepat, juga tidak lambat, sepintas langkahnya seperti sedang berjalan menuju rumah tetangganya, berjalan untuk memenuhi undangan makan. Sekarang dia sudah berjalan masuk ke dalam lorong itu, siapapun pasti menyangka dia akan berjalan terus tanpa berpaling. Siapa sangka tiba-tiba dia menghentikan langkahnya, perlahan membalikan badan, mengangkat wajahnya dan menatap tajam mongelus yang sing. Sorot matanya sama sekali tanpa emosi, dia pun tak menunjukkan perubahan sikap, hanya suara ucapannya begitu datar dan hambar. Aku belajar pedang mulai usia 8 tahun, pada usia 13, belum lagi ilmu pedangku kuasai, aku telah belajar membunuh orang, katanya, bahkan aku benar-benar membunuh satu orang, aku tahu. On Lo Sian Singh memperlihatkan senyumannya yang ramah, ketika berusia 13 tahun, kau berhasil membunuh si tukang jaga liok yang merupakan orang paling jahat di dusunmu di tengah pasar yang ramai, tapi selama hidup, tidak banyak orang yang ku bunuh, karena aku paling tak suka membuat onar, tak suka mencari masalah dan tak pernah bermusuhan dengan siapapun, aku tahu, yang lebih penting lagi, sebetulnya aku tidak suka membunuh orang. Aku tahu. Kau membunuh karena ingin hidup terus. Benar, aku membunuh demi sesuap nasi, setiap orang harus makan, begitu juga dengan diriku, karena aku pun manusia, kata si nomor 25, biarpun membunuh demi sesuap nasi bukan hal yang menyenangkan, tapi masih ada orang lain yang demi sesuap nasi justru telah melakukan perbuatan yang jauh lebih menderita, tahukah kau kali ini On Lo Sian Singh hanya manggut-manggut. Si nomor 25 menatapnya tajam, kembali ujarnya, oleh karena aku membunuh demi sesuap nasi, maka setiap kali akan membunuh, aku harus memperoleh imbalan setimpal, tiada terkecuali kali ini, aku tahu, biarpun kau menampungku di saat identitasku terbongkar dan jiwaku di ujung tanduk, namun tak ada pengecualian bagaimu. Kau seharusnya mengetahui bukan berapa imbalan yang harusku terima untuk membunuh satu orang, aku tahu dan sudah kusiapkan, On Lo Sian Singh tersenyum. Dia berjalan mendekat dan menyusupkan sepuluh keting emas murni ke tangan si nomor 25. Aku pun mengetahui peraturanmu, sebelum membunuh harus membayar separoh biaya, kata On Lo Sian Singh, aku rasa uang emas itu sudah lebih dari cukup bukan? Cukup, cukup sekali, si nomor 25 memasukkan emas itu ke dalam saku, tiba-tiba tambahnya, aku masih ada sebuah permintaan lagi, katakan, seandainya aku mati, tolong jangan kau basuh lagi tanganmu, apalagi memasang sebatang hiu, ujar si nomor 25 hambar, karenakah sudah membayar biayanya? Begitu selesai mengucapkan itu, dia membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam lorong panjang. Bayangan tunggungnya terlihat jauh lebih tegak lurus daripada tubuh bagian depannya, dengan cepat ia sudah lenyap di ujung lorong. Apakah kepergiannya pun tak akan kembali lagi? Dengan termangung Kim Hai menyaksikan bayangan tunggungnya, memandangnya hingga lenyap di ujung lorong, gumamnya setelah menghela nafas, orang ini benar-benar aneh, Oya tampaknya dia sudah tahu kepergiannya tak akan kembali lagi, bahkan dia pun tahu bila orang telah mati, maka biar remas itu lebih murni pun sama sekali tak ada gunanya, tapi mengapa dia memaksakan diri untuk menerima dulu uang muka itu? Apa sebabnya dia bersikap begitu? Karena hal ini merupakan prinsip hidupnya, prinsip betul, prinsip adalah peraturan. Sekalipun dia tahu pekerjaan ini bisa mengakibatkan kematian, namun ia tetap melakukannya. Lantaran harus melakukan, maka dia harus menerima dulu emas itu, karena itulah peraturannya, kembali ia menatap Kim Hai, kemudian lanjutnya dengan ada yang sama sekali tak berbau sindiran, bagi seseorang yang memegang prinsip, peraturan tak boleh dilanggar, biar hidup atau mati, peraturan tetap peraturan, perkataan itu disampaikan dengan nada serius, bahkan disertai dengan sikap hormat. Menurutmu orang ini termasuk bodoh atau pintar? Aku sendiri tak tahu. Yang ku ketahui, manusia macam ini makin lama semakin sedikit. Jadi kau sangat mengagumi manusia macam ini benar. Kenapa kau tetap memintanya untuk pergi mati? Dari mana kau tahu kepergiannya untuk mengantar kematian? Ong Lo Sian Sing balik bertanya sambil tertawa, dari mana kau tahu dia bisa bangkit kembali sesudah kematiannya? Kim Hai tidak bicara lagi, tampaknya maksud Ong Lo Sian Sing mengajaknya datang ke merita lain hanya ingin membuktikan bahwa bila orang telah terjatuh ke tangannya, maka biarpun dia sudah mati pun dapat dihidupkan kembali. Kalau dilihat mimik mukanya sekarang, agaknya itulah yang ingin dia perlihatkan kepadanya, oleh sebab itu Kim Hai tidak berbicara lagi. Dalam waktu yang berlangsung sesaat, ia mulai termenung dan mengungkam. Suasana di balik lorong betul-betul sepi, hening, tak terdengar sedikit suara pun, tak nampak sesuatu gerakan pun. Si manusia nomor 25 tidak juga kembali, walau sudah ditunggu sampai lama pun tetap belum kembali. Mereka menunggu sampai lama, lama sekali. Akhirnya Ong Lo Sian Sing berujar, mungkin saat ini sudah menjelang tengah malam, kelihatannya kita harus mencari makan malam, makan malam Kim Hai seperti terperanjat. Kau ingin makan lagi di tengah malam begini, makan di saat tengah malam bukan kejadian aneh, setiap orang kan harus bersantap, kata Ong Lo Sian Sing, di saat kita harus makan di tengah malam, makanlah dengan nikmat, terlepas kejadian apapun yang bakal berlangsung, makan tetap makan, ini pun sebuah prinsip, prinsip hidupmu. Tepat sekali, arak telah dituang ke dalam cawan kristal dan membiaskan cahaya kuning ke coklat-coklatan yang memukau, bahkan terendus pula bau harum yang segar dan wangi. Benar-benar satu kenikmatan yang luar biasa. Siapa bilang kaya dan terhormat bukan sebuah kenikmatan. Hidangan tersedia di piring kristal, alat makan, alat minum semuanya terbuat dari benda-benda berharga. Mungkin tak cukup dibilang indah, lebih tepat sempurna. Penampilan Ong Lo Sian Sing sewaktu bersantap dan minum arak pun nyaris mendekati sempurna, bisa menikmati hidangan malam bersama seorang macam dia seharusnya, terhitung satu kejadian yang mengembirakan. Sayang Kim Hai sama sekali tak ada napsu untuk bersantap, dia bukan sedang menguatirkan keselamatan si nomor 25, tapi sedih atas perubahan bentuk tubuh Giyok Seng. Dalam anggapannya, bila seseorang masih bisa duduk sambil menikmati hidangan lezat dan arak wangi dikala orang lain pergi membunuh orang, hal itu betul-betul merupakan satu kenyataan yang sama sekali tak masuk akal. Dari balik lorong panjang masih belum terdengar suara atau sesuatu gerakan. Akhirnya Ong Lo Sian Sing menyelesaikan santapannya, ia mulai membasuh tangan di sebuah baskom kristal. Isi baskom kristal itu bukan air biasa, melainkah air teh yang kental dan wangi. Menu hidangan tengah malam kita kali ini adalah udang bago dan kepiting, kalau ingin benar-benar merasakan dan menikmati kelezatan daging udang dan kepiting, kau harus mengupasnya dengan tanganmu sendiri, Ong Lo Sian Sing menjelaskan, untuk menghilangkan bawah mis, kita harus cuci tangan dengan air teh kental dan harum, bagaimana setelah membunuh orang tiba-tiba Kim Hai bertanya sambil menetapnya. Membunuh orang kelihatannya Ong Lo Sian Sing tidak mengerti maksud pertanyaan itu. Apakah membunuh orang pun sama seperti menikmati udang dan kepiting? Harus membunuh dengan tangan sendiri baru bisa menikmati keindahan dan kegembiraannya. Pertanyaan yang sangat telak, namun jawaban Ong Lo Sian Sing pun tak kalah hebatnya. Kalau itu tergantung, katanya. Tergantung apa tergantung siapa yang hendak kau bunuh, ada sementara orang yang cukup dibunuh orang suruhan, tapi ada pula sementara orang yang harus dibunuh dengan tangan sendiri. Bagaimana setelah membunuh kembali Kim Hai bertanya, bila kau telah membunuh dengan tanganmu sendiri, dengan air apa kau hendak membasuh tanganmu agar hilang semua bawah mir darah? Tak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini, juga tak ada orang yang bersedia menjawab. Ong Lo Sian Sing menyekat tangannya dengan kain berwarna putih, lalu perlahan-lahan berdiri, berjalan menuju ke lorong batu kristal itu. Dia tidak mengajak Kim Hai, sebab dia tahu nona itu pasti akan mengikutinya dari belakang. Sebenarnya apa yang telah terjadi di balik lorong itu? Tentu saja Kim Hai ingin tahu, maka dengan cepat dia mengintil di belakangnya. Setelah masuk ke dalam lorong, apakah dia pun akan mengalami nasib yang sama dengan ketiga orang itu, pergi untuk pak kembali? Pintu masuk lorong panjang itu dibangun mirip sebuah timbangan gantung, semakin mendekati dasar lorong, ruangan semakin kecil dan menyempit. Ketika mencapai ujung, luas gua itu tinggal dua jengkal saja. Untuk orang seukuran Kim Hai, bukan pekerjaan gampang untuk menerobos masuk ke dalam gua sesempit itu, pada mulanya masih ada cahaya lentera yang menerangi seputar sana, namun setelah berjalan setengah, tak nampak lagi cahaya lentera. Begitu masuk ke dalam, segalanya gelap gulita, tak ada yang bisa dilihat, bahkan melihat jari tangan sendiri pun susah. Mengapa Ong Loh Sian Sing harus membangun lorong itu begitu misterius dan rahasia? Sejak melangkah masuk ke dalam lorong kristal, langkah kaki Ong Loh Sian Sing tidak cepat juga tidak lambat. Dalam waktu singkat tubuhnya sudah hilang di balik kegelapan di tikungan depan. Ong Loh Sian Sing berjalan masuk ke dalam lorong, Kim Hai segera mengintil di belakangnya, namun dengan cepat jarak mereka sudah selisih cukup jauh. Memandang kegelapan yang mencekam sekeliling tempat itu, Sinona mulai merabah-rabah untuk melanjutkan langkahnya, pada saat itulah ia dengar Ong Loh Sian Sing berkata, lebih baik kau tak usah meneruskan perjalananmu, kenapa karena lorong ini tidak lurus, sahutong Loh Sian Sing dari balik kegelapan, lorong ini terdiri dari 33 tikungan, bila kau berjalan lurus ke depan, tubuhmu pasti akan membentur dinding, bisa jadi akan membuat hidungmu jadi pesek, setelah berhenti sejenak, kembali ia melanjutkan dengan nada hambar, aku tahu, kau pasti tak percaya. Dilihat dari luar sana, lorong ini memang kelihatan lurus, jika tak percaya silakan saja dicoba, Kim Hai tidak mencoba, sebab dia tahu berjalan dalam kegelapan memang paling mudah menimbulkan kesalahan, bisa membuat orang salah mengartikan lurus sebagai belokan dan sebaliknya, kalau lurus dan belokan saja susah dibedakan, bagaimana mungkin hidungmu tidak pesek? Biarpun dia masih muda, namun dia pun tahu masih banyak hal di dunia ini seperti kegelapan, gampang menciptakan kesalahan bagi orang untuk menentukan arahnya, membuat mereka susah membedakan mana yang lurus dan yang belok. Misalnya saja moral dan tingkah laku seorang kuncu, terkadang mereka bisa salah langkah. Kim Hai tak pernah berpikir ke situ, dia pun tak ingin melakukan perbuatan seperti itu, dia tak ingin membiarkan hidungnya jadi pesek. Maka dia pun mengambil satu pilihan yang paling cerdas. Dia menyalakan geratan api. Saat cahaya api bersinar, seluruh lorong pun bermandikan cahaya. Ternyata kedua dinding lorong panjang itu terbuat dari batu kristal yang sangat besar, tak jauh di depan sana benar-benar terdapat sebuah tikungan, On Lo Sian Sing sedang berdiri di sana, bersikap aneh sedang mengawasi Kim Hai. Tidak ku sangka dalam sakumu tersedia geratan api serunya. Tentu saja kau takkan menyangka, sahut Kim Hai sambil tertawa, biarpun kau mengirim orang untuk menggeledah seluruh badanku, orangmu tidak akan menyangka kalau aku bakal menyimpan sebuah geratan api dalam tusuk kondeku, tusuk kondeku yang indah dengan sebuah geratan api yang luar biasa, nilai geratan api itu mungkin berkali lipat lebih mahal daripada tusuk kondekunya. Apakah dalam tubuhmu masih tersimpan benda lain? Tanya On Lo Sian Sing sambil menghela nafas, apakah kau masih menyimpan barang-barang aneh lainnya? Jika kau ingin tahu, lebih baik geledahlah seluruh tubuhku dengan teliti, Kim Hai menatapnya sambil merentangkan tangan. Pakaian yang dia kenakan tidak terlalu banyak, potongan tubuhnya yang indah menampilkan lekukan badan yang menggerahkan. Apalah yang sedang dilakukan gadis ini? Apakah dia sedang merangsang napsu birahi orang? Atau sebuah tantangan terbuka? Bagaimanapun juga aku berani menjamin bahwa barang aneh yang berada di tubuhku sekarang bukan hanya geratan api saja, ujar Kim Hai sambil tertawa. On Lo Sian Sing tertawa, tertawa getir. Aku percaya, sahutnya, percaya. Aku sangat. Tikungan yang terdapat dalam lorong itu benar-benar sangat banyak. Kembali On Lo Sian Sing melanjutkan perjalanannya, kali ini Kim Hai mengintil ketat di belakangnya. Menelusuri lorong ini, tiba-tiba Kim Hai merasakan tubuhnya tak nyaman bahkan makin lama semakin tak nyaman, dia tak habis mengerti mengapa tubuhnya bisa begitu tak nyaman. Sebetulnya lorong itu gelap tanpa cahaya, namun anehnya, walau geratan api tidak dipadamkan, sirkulasi udara di tempat itu tetap lancar tanpa gangguan. Agaknya di bagian yang rahasia telah dibangun lubang angin yang membantu sirkulasi udara di situ, sehingga aliran udara dalam lorong tetap terjaga kering bahkan sangat bersih. Kalau dibilang sangat bersih, kenapa terendus bau aneh seperti bau pakaian yang sudah direndam air sabun selama lima hari, lalu digelas sebanyak 21 kali? Tiba-tiba Kim Hai sadar dari mana datangnya sumber bau yang tak sedap itu. Kering dan bersih sebenarnya termasuk kejadian baik, kejadian yang bisa mendatangkan kegembiraan orang, tidak semestinya membuat orang merasa tak nyaman. Tapi lorong itu kelewat kering dan bersih, hakikatnya membuat orang tak tahan. Ong Loh Sian Singh berpaling, tanyanya, apakah kau merasa agak aneh? Merasa badanmu mulai tak nyaman benar, tahukah kau mengapa bisa muncul perasaan seperti itu? Tidak, aku tak habis mengerti, dia sangka Ong Loh Sian Singh akan menjelaskan persoalan itu, siapa tahu setelah bertanya dia seakan lupa dengan pertanyaan itu. Tahukah kau benda apa yang terhitung paling bersih di kolong langit? Tanya Ong Loh Sian Singh lagi. Amas murni, bukan, kata Ong Loh Sian Singh sambil tertawa, tak ada benda lain di dunia ini yang jauh lebih bersih daripada barang-barang yang terbuat dari batu kristal, lorong itu memang dibangun dengan batu kristal, mau tak mau Kim Hei harus mengakui bahwa tempat itu memang betul-betul sangat bersih. Terdengar Ong Loh Sian Singh kembali bertanya, di dunia ini pun terdapat berbagai jenis manusia, tahukah kau jenis manusia mana yang tergolong paling bersih? Orang mati kali ini tidak menunggu jawaban Kim Hai, dia jawab sendiri pertanyaan itu. Mau tak mau kembali Kim Hei harus mengakui, semua orang mati pasti akan dimandikan dulu sebelum dimasukkan ke dalam peti mati, sekalipun dia orang yang paling kotor dan busuk sekalipun. Setelah dia mengakui kebenaran hal itu, maka masalah yang semula tidak dipahami pun kini jadi mengerti. Kau merasa tempat ini rada aneh karena tempat ini kelewat bersih? Kembali Ong Loh Sian Singh menjelaskan, karena di dalam lorong ini hanya terdapat batu kristal dan orang mati, harus diakui, batu kristal memang termasuk barang yang paling bersih, murni dan sedikit bahan campurannya, bahkan sebagian besar orang menganggap benda itu sangat menawan dan menarik. Orang mati pun tetap manusia, betapapun menakutkannya orang itu, setelah mati, tak mungkin dia bisa mencelakai orang lain lagi. Sebuah lorong yang dibangun dari batu kristal, ditambah orang-orang mati yang tak mungkin bisa mencelakai orang lagi, sebetulnya tempat ini memang tak perlu ditakuti. Namun bagi Kim Hai, tempat semacam itu justru mendatangkan perasaan horror, seram dan ngeri yang tak terlukiskan. Sampai lama kemudian baru, ia bertanya, jadi tempat ini adalah sebuah komplek kuburan-kuburan Ong Loh Sian Singh tertawa terbahak-bahak, atas dasar apa kau mengatakan tempat ini kuburan? Mengapa kau bisa punya pikiran aku telah membangun tanah kuburan dengan batu kristal? Jarang sekali dia tertawa tergelak semacam ini. Minta manusia semacam dia membangun sebuah kuburan dengan batu kristal? Pada hakikatnya pikiran ini betul-betul menggelikan. Terlepas siapapun orang yang telah membangun kuburan dengan batu kristal, yang pasti hal itu sangat muskil, tak masuk akal. Anehnya, tempat ini bukan kuburan, kenapa ada begitu banyak orang mati di sini? Kim Hai tidak habis mengerti. Sebenarnya tempat apakah ini sebuah gudang harta, Sahutong Loh Sian Singh? Kau bilang tempat ini adalah gudang harta Kim Hai semakin terperanjat, gudang untuk menyimpan harta kekayaanmu betul, sambil tertawa Ong Loh Sian Singh mulai membelai dinding kristal dengan jari tangannya, belayan yang begitu halus dan mesra seakan belayan seorang ibu terhadap putra tunggalnya. Bahkan mimik mukanya menampilkan perasaan puas yang tak terlukiskan dengan kata, Aku berani jamin simpanan batu kristal yang ada di sini, paling tidak tiga kali lipat lebih banyak dari tempat manapun di dunia ini. Ong Loh Sian Singh menjelaskan, Andai kata ku lempar semua simpanan batu kristal ini ke pasar, dapat dipastikan cadangan uang setiap negara di dunia ini bakal menurun. Aku percaya, tak tahan Kim Hai ikut membelai dinding kristal itu, selama hidup belum pernah ku jumpai batu kristal sebanyak ini, bukan hanya kau seorang yang belum pernah melihat, ku jamin hanya beberapa orang di dunia ini yang pernah menyaksikan tumpukan batu kristal sebanyak ini, apakah dikarenakan orang yang ada di sini hanya orang-orang mati betul, kecuali kondisi yang luar biasa. Biasanya hanya orang mati yang bisa masuk kemari, bagaimana dengan orang hidup? Tanya Kim Hai, apakah orang hidup yang masuk kemari tak pernah lagi bisa keluar dalam keadaan hidup dan sehat Ong Loh Sian Singh tak menjawab pertanyaan itu, dia cuma tersenyum. Watak Kim Hai sendiri pun tergolong aneh dan keras kepala, persoalan yang enggan dijawab. Orang lain tak berakal ditanyakan lagi untuk kedua kalinya, maka dia pun mengalihkan pembicaraan ke masalah lain. Apakah biasanya kau gunakan orang mati untuk menjaga batu kristalmu? Sekali lagi Ong Loh Sian Singh tertawa, dia merasa pertanyaan ini kelewat menggelikan, namun dia tetap menyaut. Sejak dulu hingga sekarang, hanya sejenis manusia di dunia ini yang menggunakan orang mati untuk menjaga batu kristalnya, manusia seperti apa orang mati? Hanya orang mati yang akan menggunakan orang mati untuk menjaga batu kristalnya, sebab dia sudah mati, jadi apakah semua kristalnya dicuri orang atau tidak? Baginya hal itu sudah tidak terlalu penting lagi, jawaban ini tidak menggelikan, sebab contoh yang dikemukakan bukan saja pernah ada di masa lampau, seribu tahun kemudian pun bukan tak mungkin akan terjadi lagi. Di masa lampau banyak bangsawan atau raja yang meninggal, biasanya semua harta kekayaannya ikut dikubur, bahkan seringkah para pengawal setianya ikut terkubur bersamanya, untuk menjaga arwah serta harta kekayaannya. Tentu saja mereka tak bakal tahu care seperti itu sebenarnya adalah sebuah care yang sangat goblok. Karena dia sudah mati. Aku belum mati, kata Ong Loh Sian Singh, paling tidak hingga sekarang aku belum mati, karena itu aku tak berakal menggunakan care seperti itu, Kim Hai tertawa, namun tak tahan tanyanya lagi, bukankah tempat ini adalah gudang hartamu? Kalau memang gudang harta, kenapa terdapat orang mati? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang menggelikan, sebagian besar orang pun akan mengajukan pertanyaan yang sama. Tapi jawaban yang diberikan Ong Loh Sian Singh justru tak bakal dimengerti oleh sebagian besar orang. Oleh karena tempat ini adalah sebuah gudang harta, maka di tempat ini sering muncul orang mati, kenapa tanya Kim Hai tak habis mengerti? Karena ada semacam orang mati yang nilainya jauh lebih tinggi daripada intan permata, kebetulan orang yang mati di sini adalah jenis orang mati yang paling mahal. Bap 4. Dunia Kristal Orang yang sudah mati pun masih mempunyai nilai tinggi? Apa gunanya orang mati? Kelihatannya Ong Loh Sian Singh pun tahu kata-katanya susah dicerna orang lain, maka sebelum Kim Hai mengajukan pertanyaan lagi, tiba-tiba dia berganti pokok pembicaraan, katanya, konon di negara yang letaknya di ujung barat terdapat juga kerajaan dengan kebudayaan tinggi, banyak orang pintar melakukan percobaan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru dan canggih, aku tahu, aku pun pernah mendengar tentang hal ini, suatu negeri sama seperti kita, punya hukum juga punya agama kepercayaan, dalam kumpulan keagamaan pun terdapat Tiang Loh yang punya reputasi tinggi, sama seperti Tiang Loh pelindung hukum dalam kuil Xiaolin bagi umat persilatan. Aku mengetahui salah satu di antaranya, Ia bernama Hoat Tiang Loh, seorang tokoh yang memiliki kecerdasan tinggi dan sangat dihormati umatnya. Sama seperti Simbi Tai Su, pelindung hukum Xiaolin Pei, walaupun Kim Hai belum pernah berjumpa Simbi Tai Su, tapi ia pernah mendengar tentang kehebatan tokoh ini. Konon suhunya tewas karena keracunan, oleh sebab itu selain tekun melatih ilmu silat dan agama Buddha, dia pun memperdalam ilmu tentang racun dan obat penawarnya. Bahkan kemampuannya sudah mencapai kebal segala macam bisa dan racun. Bahkan ada orang bilang, di masa tuanya dia berhasil melatih tubuhnya jadi kebal dan mahasakti. Apakah kemampuan Hoat Tiang Loh sehebat Simbi Tai Su itulah sebabnya aku singgung orang ini? Kenapa? Karena ia pernah bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menarik, tidak menunggu Kim Hai mengajukan pertanyaan, secara ringkas Song Loh Sian Sing menceritakan, Hoat Tiang Loh mempunyai sebuah kebun buah yang sangat indah, dalam kebunnya ditanam berbagai jenis buah dan sayuran. Dalam kebun buahnya ia pernah melakukan percobaan yang luar biasa, dari hasil kebunnya dia pilih sejenis sayuran yang paling umum, misal sayur kubis, kemudian ia menggunakan sejenis cairan racun yang sangat jahat untuk menyirami sayur itu, setelah disirami selama tiga hari, daun kol berubah jadi kuning lalu lambat laun layu. Dia ambilnya sayur layu itu untuk memberi makan seekor kelinci, tiga jam kemudian kelinci itu pun mati. Dia pun perintahkan tukang kebunnya untuk mengeluarkan isi perut seng kelinci dan diberikan seekor ayam, hari kedua ayam itu pun mampus. Di saat ayam itu masih sekarat, kebetulan lewat seekor burung elang, seng elang pun menyambar ayam itu dan dibawa ke atas batu tebing. Sehabis melahap ayam itu seng elang pun mulai merasa kondisi badannya tak segar, tiga hari kemudian sewaktu sedang terbang di udara, tiba-tiba burung itu jatuh dan mati. Hoat yang lalu pun kembali memerintahkan tukang kebun untuk melempar bangkai elang ke dalam kolam ikan, dasar ikan lehi dalam kolam sangat rakus, daging elang itu pun dilahap hingga habis. Keesokan harinya ikan lehi itu dikirim ke dapur untuk menjamu tamu, maka delapan sampai sepuluh hari kemudian tamu itu akan mampus dengan lambung dan usus membusuk. Sekalipun ada tabib kenamaan yang melakukan pemeriksaan pun jangan harap menemukan penyebab kematiannya. Terlebih tak berakal ada yang menyangka kalau dia mati di racun musuh besarnya. Selamanya rahasia ini tak pernah diketahui siapapun, On Lo Sian Sing menambahkan sambil tertawa, kecuali. Bicara sampai di sini, mendadak ia menghentikan perkataannya dan tidak dilanjutkan lagi. Tentu saja Kim Hai tak tahan untuk bertanya, kecuali apa kecuali orang itu dikirim kemari, memangnya kau bisa menemukan penyebab kematiannya? Bila aku dapat segera membedah jenazahnya dan menemukan sisa ikan yang masih berada dalam lambungnya, bukan saja aku dapat menemukan penyebab kematiannya, bahkan dapat ditemukan juga siapa yang telah meracuninya, ujar On Lo Sian Sing, nah, bukankah nilai orang mati itu jadi lebih tinggi dan berharga daripada intan permata Kim Hai kelihatan belum juga paham? Kembali tanyanya, kenapa bisa begitu sebab bukan saja dari tubuh mayat itu aku berhasil menemukan sebuah rahasia yang tak mungkin diketahui orang lain, bahkan dari situ aku pun tahu semacam kerjitu untuk meracuni dan membunuh seseorang tanpa diketahui siapapun, setelah rahasia orang yang meracuni lawannya itu kau ketahui. Tentunya mau tak mau dia harus menuruti semua perkataanmu bukan tanya Kim Hai. Hahaha, tentu saja, akhir dari kisah itu tentu saja begitu, kemudian dengan riang ia menambahkan, ada banyak orang di dunia ini yang mati dengan ker begini, ada yang terkena racun rahasia, ada yang terkena senjata rahasia, ada pula yang dilukai dengan satu ker yang amat rahasia. Asalkan mayat mereka dikirim kemari, aku pasti dapat menemukan penyebab kematiannya. Setelah berhenti sejenak, terusnya, bagiku, cepat atau lambat setiap rahasia pasti ada gunanya, terkadang nilainya bahkan jauh lebih berharga daripada intan permata, Kim Hai terperangah mendengar semua itu, peluh dingin telah membasahi telapak tangan dan kakinya, untuk sesaat dia hanya bisa mengawasi Ong Lo Sian Sing dengan matel, terbelalak. Sewaktu dia mengucapkan semua perkataan itu, sikap maupun caranya bertutur sangat halus, sopan dan anggun, seperti seorang penyair sedang membaca hasil karyanya yang paling hebat. Namun dalam pandangan Kim Hai, tak ada manusia lain di dunia ini yang lebih menakutkan daripada orang itu. Ong Lo Sian Sing sedang menatapnya, menatap sambil tersenyum ramah, tanyanya, bersediakah kau melihat gudang hartaku mendengar ajakan itu, berkilat metu Kim Hai, tiba-tiba ia tertawa lebar, sinar matanya persis macan betina yang menerima tantangan untuk bersenggama. Tentu aku bersedia, teriaknya, kau kira aku takut. Memang, betapa panjang lorong yang berliku-liku itu, tentu akan berakhir juga. Begitu juga dengan malam yang gelap, akhirnya akan muncul sinar fajar. Kini mereka telah tiba di penghujung jalan. Di ujung lorong terdapat sebuah pintu, pintu tanpa kunci, tanpa pegangan. Begitu mereka mendekati pintu tadi, pintu itu pun terbuka dengan sendirinya. Sekali lagi Kim Hai tertegun. Apalah yang terlihat olehnya ternyata merupakan sebuah pemandangan yang luar biasa, pemandangan yang mimpi pun tak pernah dibayangkan. Di belakang pintu merupakan gua yang sangat lebar, tiada yang tahu berapa luas sesungguhnya. Seluruh dinding ruang gua berlapiskan batu kristal yang sangat indah, sementara di tengah ruangan bertumpuk pula peti-peti mati yang terbuat dari kristal. Siapapun takkan menyangka di tempat yang sama dapat melihat begitu banyak tumpukan peti mati, bahkan semua peti mati itu terbuat dari kristal. Apakah di dalam setiap peti mati itu berbaring sesosok mayat? Sebuah rahasia dari mayat itu. Dari lentera minyak yang terbuat juga dari kristal memercikan jilatan api berwarna kuning, begitu pintu terbuka, Kim Hai pun memasuki sebuah dunia kristal yang begitu megah, begitu cemerlang dan terselip begitu banyak misteri dan rahasia yang tak diketahuinya. Dunia pusaka yang tak terpikirkan dengan akal sehat itu justru merupakan dunianya orang mati. Peti mati adalah benda yang paling dibenci orang, sebaliknya batu kristal justru paling disukai orang. Lalu perasaan apa yang ditimbulkan sebuah peti mati yang terbuat dari kristal untuk seorang? Kim Hai seakan sama sekali tidak merasakan, dia seolah sudah bebal, kaku dan mati rasa. Cahaya terang masih memancar dari wajah Ong Loh Sian Singh, entah karena pantulan cahaya kristal, ataukah luapan rasa girang yang muncul dari dasar hatinya. Dia menggeliat lalu menarik napas panjang, seakan di dunia ini hanya tempat itu yang menjadi kesukaannya dan hanya tempat itu yang membuatnya bahagia. Dia mengajak Kim Hai menuju deretan peti mati terdepan dan berhenti di depan tiga buah peti mati yang berada di sudut kanan. Peti mati itu pun terbuat dari batu kristal dan belum ditutup, tiga orang yang belum lama dikirim untuk membunuh orang, kini sudah berbaring dalam peti mati itu. Anehnya mereka bertiga mati dalam keadaan tenang, wajahnya tidak memperlihatkan rasa kaget atau ngeri, di tubuhnya pun tidak terlihat luka dengan darah yang berceceran. Bahkan pakaian yang mereka kenakan pun sama seperti waktu masuk ke dalam lorong tadi, bersih dan rapi. Seakan saat mati mereka tidak merasakan penderitaan maupun siksaan, seakan mereka belum mati walau kenyataan mereka telah mati. Apa penyebab kematian mereka? Siapa yang membunuh mereka? Di mana seng pembunuh itu? Selama ini Ong Loh Sian Sing berdiri terus di samping ketiga peti mati itu, memusatkan seluruh perhatiannya mengawasi ketiga sosok mayat yang berada dalam peti mati. Selama ini mimik mukanya jarang menunjukkan perubahan, seorang tokoh yang mampu mengendalikan diri memang seharusnya menyimpan semua gejolak perasaan di dalam hati, bukan ditampilkan di wajahnya. Tapi sekarang siapapun dapat melihat mimik mukanya mulai menampilkan gejolak hatinya. Anehnya, perasaannya bukan rasa sedih, bukan juga kaget atau gusar, sebaliknya justru kelihatan sangat riang dan gembira. Lama kemudian baru ia menghela nafas panjang dan bergumam, kalian adalah jagoan yang belajar pedang, bisa mati di ujung pedang orang semacam ini seharusnya kalian bisa mati dengan mata meram, tampaknya dia pun tahu perubahan mimik mukanya sedikit tak cocok dengan ucapannya, maka segera dia berganti topik. Tiba-tiba tanyanya kepada Kim Hai, dapatkah kau lihat berada di mana mulut luka penyebab kematian mereka? Tentu saja Kim Hai dapat melihatnya, luka penyebab kematian ketiga orang itu berada di bagian tubuhnya yang paling mematikan, luka akibat tusukan pedang. Tusukan pedang yang mencabut nyawa mereka tepat mengenai bagian mematikan, tenaga yang digunakan pun tidak terlalu kuat, karena itu mulut luka yang ditimbulkan tidak terlalu besar, otomatis darah yang mengucur pun tidak banyak. Tak bisa disangka ilmu pedang yang dimiliki pembunuh itu telah mencapai puncak kesempurnaan, bukan saja tusukannya tepat mengenai bagian mematikan, penggunaan tenaga pun sangat tepat, sama sekali tidak menyanyiakan sedikit tenaganya. Siapakah pembunuh itu? On Lo Sian Sing tidak menjelaskan, Kim Hai pun tidak bertanya, tiba-tiba dia mengajak nona itu menuju tiga peti mati yang berada di deretan lain. Dalam peti mati itu pun berbaring tiga sosok mayat. Seorang masih muda, seorang berusia sedang dan seorang lagi berusia pertengahan, bukan saja usia dan dandanan mereka hampir mirip dengan ketiga orang yang terdahulu, bahkan di tubuh mereka pun tidak dijumpai mulut luka yang dibasahi darah. Hanya salah satu di antara mereka yang tulang hidungnya retak. Ketiga orang itu tak memperlihatkan penderitaan atau kesakitan, jelas mereka pun mati karena dibunuh, bahkan serangan yang langsung mencabut mewah mereka. Dari tiga sosok tubuh yang sepintas tak terlihat ada luka pedang itu, tenggorokan salah satu di antaranya seolah terdapat sebuah lubang kecil sekali. Satu lagi perbedaan yang terlihat adalah ketiga orang itu sudah mati lebih lama, paling tidak sudah mati sehari berselang. Belum pernah Kim Hai bertemu dengan ketiga orang itu, dia pun tak ingin tahu siapakah mereka. On Lo Sian Sing menjelaskan, mereka adalah bawahanku, sewaktu masih hidup dulu masing-masing mempunyai kode angka nomor 6, 16 dan 26, waktu itu mereka pun terhitung jago pedang kelas 1, karena itulah kau utus mereka membunuh Yap Kei Selah Kim Hai, dan akibatnya mereka mati di tangan Yap Kei Benar, sahutong Lo Sian Sing hambar, ketika ku utus mereka membunuh Yap Kei, sama seperti waktu ku utus mereka bertiga kemari, sudah tahu dengan pasti mereka bakal mati, ucapan itu diutarakan dengan hambar, seolah sama sekali tak ada rasa menyesal. Mereka adalah anak buahmu yang setia, seru Kim Hai tak tahan, kenapa kau bersikeras menghendaki kematiannya? Apakah kau benar-benar bermaksud melihat mulut luka di tubuh mereka? Ong Lo Sian Sing tertawa hambar. Bagaimanapun cepat atau lambat akhirnya mereka akan mati demi aku. Mereka yang mati saja tidak keberatan, buat apa aku mesti bersedih hati untuk mereka sejak zaman dulu, seorang pemimpin yang bengis memang tak pernah berbelas kasihan. Kembali Ong Lo Sian Sing mengamati ketiga sosok mayat yang berada dalam peti mati, kemudian baru ia berkata, dapatkah kau temukan luka mematikan di tubuh ketiga orang ini? Luka yang mencabut nyawa mereka bertiga pun berada di bagian yang mematikan, hanya saja kematian mereka agaknya bukan ditusuk dengan pedang. Yang satu hancur tulang hidungnya, jelas kematiannya lantaran tonjokan, seorang lagi tidak nampak bekas luka di luar tubuhnya, namun bila diperiksa lebih seksama, pasti akan tampak sebuah lubang yang cembung ke dalam, luka yang berada persis di jantungnya. Orang ini pun mampus karena jotosan maut. Betulkah sodokan tinju yak ke begitu lihai? Kembali Kim Hai memperhatikan orang ketiga, luka mematikannya berada di tenggorokan, mulut lukanya sangat kecil, darah yang mengalir pun tidak banyak, senjata rahasia apa yang telah mencabut nyawanya. Dia terluka oleh pisau terbang, Ong Lo Sian Sing menjelaskan, sambitan pisau terbang si Oli tak pernah meleset pisau terbang. Kembali Kim Hai mengamati mulut luka di tenggorokan orang ketiga dengan seksama. Aku tahu, kau tentu dapat melihat di mana letak luka mematikan di tubuh mereka bertiga, cuma aku tetap sarankan kepadamu, amatilah lebih lama dan perhatikan lebih seksama. Kemudian setelah berhenti sejenak imbuhnya, lebih baik lagi bila kau perhatikan luka mematikan di tubuh ketiga mayat yang ada di sana lalu bandingkan dengan luka ketiga mayat yang berada di sini, makin lama dilihat semakin baik, makin seksama dipandang makin bagus. Bagaimanapun juga Kim Hai adalah seorang gadis, sedikit banyak timbul juga rasa muak setelah lama mengamati orang mati, biar di hati dia tahu kata-katanya itu ada maksud tertentu, segera dia menjeleng kepala, katanya, tidak, aku tak mau melihat lagi, mereka kan sudah mati, apa bagusnya dilihat orang mati yang berada di luar sana memang tak ada yang perlu dilihat, tapi orang mati di tempat ini sangat patut diperhatikan, kata Ong Losian Singh, tahukah kau, berapa banyak orang harus kecewa tak mendapat kesempatan menyaksikan mayat-mayat itu, bila kau tetap menampik, satu kesempatan baik telah kau sia-siakan, aku tak percaya, kau tak percaya Ong Losian Singh tertawa, kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada Yap Kei, kenapa aku harus bertanya padanya, memangnya kau akan memberi kesempatan kepadaku untuk bertanya kepadanya, kini Kim Hai sudah tahu begitu banyak rahasia, mungkinkah Ong Losian Singh masih mengizinkan dia untuk keluar dari kebun monyet? Persoalan inilah yang sangat dikhawatirkan Kim Hai selama ini, dia ingin segera memperoleh jawaban. Ong Losian Singh hanya tertawa, cepat dia alihkan pembicaraan. Kau pernah mendengar orang yang bernama Him Bu Bing pernah, konon dia orang kepercayaan siang kean Kim Hong. Him Bu Bing adalah seorang aneh, selama hidup dia hanya kesemsem pada dua hal. Pertama, dia kesemsem pada siang kean Kim Hong, bukan kesemsem karena hubungan perasaan laki-perempuan, tapi karena menghormatinya, menyanjung dirinya. Dan kedua, dia kelewat kesemsem pada pedang, setelah merandek sejenak, kembali tambahnya, selain terhadap siang kean Kim Hong, peduli manusia macam apa dirimu, mempunyai hubungan seakrab apapun, jangan harap dia bersedia melakukan pekerjaan apapun untuk dirimu. Ya, aku pun pernah mendengar tabiatnya, tapi sekarang dia bekerja untukku, menjaga orang mati di tempat ini. Ong Losian Singh menerangkan, kalau bukan manusia seperti dia, mana mungkin mau datang ke tempat seperti ini, aku tak percaya, apa bagusnya orang mati. Kenapa dia mau datang ke sini hanya untuk melihat ketiga orang mati itu? Ong Losian Singh menghela nafas panjang. A.I., padahal di hatimu pun sudah tahu jawabannya, mengapa dia mau datang melihat kematian ketiga orang itu? Kenapa mesti ngotot bilang tak percaya setelah tertawa getir? Ujarnya, heran, kenapa kaum wanita selalu lain di bibir lain di hati karena wanita tetap wanita? Pasti terdapat perbedaan dengan kaum lelaki. Sahut Kim Hai sambil tertawa getir pula, apalagi lelaki yang lain di bibir lain di hati pun tidak lebih sedikit ketimbang perempuan. Bagus, ucapan bagus, Ong Losian Singh menarik tangan Kim Hai, Ayo, ikut aku, akan kuajak kau bertemu seseorang, orang yang hendak diperlihatkan Ong Losian Singh kepada Kim Hai pun hanya sesosok mayat, peti mati orang ini berada di deretan tengah pada urutan ketiga dari belakang. Orang itu berwajah ungu penuh cambang, perawakan tubuhnya kekar, meskipun sudah mati cukup lama, namun jenazahnya masih terawat bagus, lamat-lamat masih terlihat kegarangan dan keangkeran semasa masih hidupnya dulu. Di sekeliling mayatnya bertebaran bubuk wangi anti pembusukan, sementara tangan kanannya tergeletak sebuah gada bergigi longyapang yang amat besar. Cahaya yang berkilauan berasal dari gigi putih yang memenuhi kepala gada, tampaknya senjata andalannya semasa masih hidup. Hanya memandang sekejap Kim Hai sudah tahu berat senjata itu paling tidak 7-80 kati, bila lengannya tak memiliki kekuatan ribuan kati, jangan harap bisa menggunakan senjata macam itu dengan leluasa. Tahukah kau siapa orang ini tanya Ong Losian Singh? Kim Hai menggeleng. Tentu saja kau tak kenal, usiamu masih kelewat muda, ia menghela nafas panjang, tapi 30 tahun berselang, Tianlong si setigala langit pernah malang melintang di kolong langit dengan mengandalkan gada longyapang, waktu itu siapa yang tak kenal nama besarnya? Apalagi jago pedang, begitu mendengar namanya pasti ketakutan setengah mati, begitu takutnya seperti bocah cilik yang takut hari mau, kenapa kau mengatakan khususnya para jago yang memakai pedang karena orang tuanya tewas di ujung pedang orang lain, karena itu dia khusus menciptakan longyapang yang maha berat, bahkan mempelajari serangkai jurus istimewa khusus untuk menghancurkan ilmu pedang berbagai perguruan kenamaan. Karena pedang itu ringan, maka senjata ini merupakan lawan tandingnya, setelah mengatur nafas, kembali terusnya, dari 15 orang jago pedang kenamaan yang diakui umat perselatan saat itu, paling tidak ada 10 orang yang tewas oleh longyapang. Bahkan Ching Hangcu, salah satu dari 4 jago pedang Butong Pei pun tak lolos dari bencana ini, aku tak percaya kalau dia memang sangat liai, kenapa akhirnya tewas di tangan orang lain? Ong Loh Sian Singh tidak langsung menjawab, sambil tertawa dia menghampiri 10 peti mati yang ada di dekatnya dan membuka penutupnya satu per satu, tertampak 10 sosok mayat. Biarpun semua mayat itu masih tersimpan baik, namun dapat dilihat kematian mereka sangat tragis, kebanyakan tulang tengkoraknya hancur berantakan, ada pula yang tulang rusuknya patah dan hancur. Karena itulah walaupun semua jenazah masih tersimpan rapi, namun justru terasa seram dan menakutkan. Mereka 10 jago pedang yang tewas di tangannya, Ong Loh Sian Singh menuding seorang tojin berkopiah yang berada di antara mayat-mayat itu dan tambahnya, dialah Ching Hangcu, jago pedang dari Butong Pei yang serangannya paling ganas, kajam dan telengas, sambil berpaling ke arah Kim Hai, katanya kemudian, sekarang kau sudah percaya bukan Kim Hai membungkam, tapi matanya terbelalak lebar, mengawasi mulut luka mematikan di tenggorokan Tian Long. Mulut luka itu sangat kecil, jelas dia tewas karena tusukan pedang. Aku tetap tak percaya, tiba-tiba Kim Hai berseru sambil tertawa dingin. Apalagi yang membuatmu tak percaya kalau memang Long Yap Pang sanggup menjebol pertahanan pedang para jago, kenapa akhirnya dia pun tewas karena tusukan pedang bagus, pertanyaan bagus, masuk akal. Pertanyaanku memang masuk akal, kuatirnya jawabanmu yang tak masuk akal, belum tentu, belum tentu bagaimana yang masuk akal pun belum tentu masuk akal, yang tak masuk akal pun belum tentu tak masuk akal, kata Ong Loh Sian Sing, tak ada peristiwa yang tak akan berubah di kolong langit, oleh karena Tian Long khusus menghancurkan ilmu pedang orang, maka dia pun pasti akan tewas oleh tusukan pedang lawan, bagaimana matinya dia bisa mati di ujung pedang lawan karena ada seseorang yang kesemsem dengan pedang telah tiba di sini, dia menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mempelajari mayat ke-10 jago pedang itu, dari luka mematikan di tubuh jenazah itu. Dia berhasil mempelajari dan menganalisa setiap perubahan jurus dan setiap sasaran yang dipakai Tian Long untuk menghabisi lawannya. Kemudian di dari perubahan ilmu silat mereka dia menciptakan ilmu pedang baru yang khusus digunakan untuk menghadapi serangan Tian Long, dia menarik nafas, sesaat kemudian lanjutnya, oleh karena itulah 3 tahun kemudian si orang yang gila pedang keluar dari sini, mencari Tian Long dan menantangnya berdual. Tak sampai 10 gebrakan kemudian dia berhasil. Menghabisi nyawa Tian Long di ujung pedangnya, Kim Hai tidak bicara lagi, akhirnya dia paham kenapa Him Bu Bing rela menjaga orang mati di tempat semacam itu. Karena dia hendak mempelajari aliran silat napkei, yang paling penting lagi adalah kera menghadapi pisau terbang Xiaoli. Biarpun antara Yap Kei dan Him Bu Bing tak punya dendam apa-apa, namun generasi mereka sebelumnya justru punya ikatan dendam kesumat yang sangat dalam. Siang Kuan Kim Hang tewas di ujung pisau terbang milik Li San Hoan, karena itu Him Bu Bing ingin membalas dendam, dia harus menyelidiki dan mempelajari dulu rahasia Xiaoli si pisau terbang. Itulah sebabnya dia datang ke sana. Karena Yap Kei jarang membunuh orang, maka Ong Lo Sian Sing pun mengatur strategi agar Yap Kei mau tak mau harus membunuh lawannya. Begitu memahami rahasia itu, perasaan Kim Hai semakin dingin dan bergidik. Him Bu Bing adalah seorang gila pedang, bila ia tahu di kolong langit terdapat seorang jagoan tangguh macam Tian Long, tentu saja dia tak segan untuk mengorbankan segalanya untuk mengalahkan orang itu, bahkan harus mengalahkan dia dengan mengandalkan ilmu pedang. Maka dia pun tak segan untuk melanggar prinsip hidupnya, mendatangi tempat tinggal Long Lo Sian Sing dan bersedia menjadi penjaga gudang harta. Tentu saja tujuannya bukan hanya ingin membunuh jagoan macam Tian Long, yang paling utama adalah ingin menelusuri dan mempelajari aliran ilmu silat lawan dari mulut luka yang ditinggalkan pada mayat-mayat korbannya. Menanti ia berhasil membuktikan apa yang diharapkan bisa diperoleh dari tempat ini, tak heran dia semakin tak bisa meninggalkan Long Lo Sian Sing, karena disinilah dia bisa memperoleh bahan yang dibutuhkan orang-orang yang tewas di tangan Yap Ke. Kini dia sudah mendapatkan tiga sosok mayat, apakah dari ketiga sosok mayat itu sudah cukup baginya untuk mengungkap rahasia ilmu silat Yap Ke? Tak tahan Kim Hai berpaling ke arah ketiga sosok mayat itu, tiga korban yang tewas karena dibunuh Yap Ke. Long Lo Sian Sing mengawasi gerak-gerak Kim Hai, mulutnya masih tak hentinya memberi penjelasan kegunaan mayat-mayat itu, ujarnya lagi, bagi seorang yang berpengalaman, tidak sulit baginya untuk melihat gerak serangan ilmu silat lawan dari mulut luka mematikan di tubuh korbannya, bahkan perubahan jurus, letak sasaran serta arah. Datangnya tusukan, sampai berapa besar tenaga yang digunakan pun tak sulit untuk ditelusuri dan diketahui, dipandangnya Kim Hai sambil tertawa, lalu tanyanya, apakah kau percaya aku tidak percaya, tidak percaya tiba-tiba Kim Hai tertawa. Bukankah kau pun tahu, biar di hatiku seribu kali percaya pun di mulut tetap akan mengatakan tak percaya, kenapa mesti ditanya lagi berarti kau sudah percaya pada semua yang ku katakan Ong Lo Sian Sing ikut tertawa. Tidak percaya, sepatah pun tak percaya, Ong Lo Sian Sing sengaja menghela nafas. Kalau begitu kau pun tak perlu mendengarkan penjelasanku lagi, tak usah melihat ke enam mayat itu, tentu aku tak berakal melihatnya lagi, sekejap pun jangan harap, sebab gadis itu tertawa cekikikan, sebab aku sudah melihatnya dengan jelas, Oh ya? Sejak kapan kau melihatnya ketika mulutku mengatakan tak berakal melihatnya lagi, kenapa aku tak tahu sengaja Lo Sian Sing membelalakan mata? Ong, memangnya jika cewek melirik cowok, dia akan membiarkan seng cowok mengetahuinya, tapi mereka kan sudah mati, benar, mereka sudah mati, tapi yang matikan lelaki, Kim Hai tertawa, dalam pandangan kaum wanita, laki tetap laki, mau dia hidup atau sudah mati, bagus, bagus sekali, Ong Lo Sian Sing tertawa terbahak-bahak, ucapanmu sangat bagus, dia tertawa tergelak, tidak demikian dengan Kim Hai, tiba-tiba paras mukanya berubah amat serius, katanya, aku benar-benar telah meneliti ke enam mayat itu dengan seksama, bahkan menemukan satu hal yang sangat aneh, Oyea, keandahan apa ke enam orang itu terbunuh oleh dua orang yang berbeda, tapi letak luka yang mematikan justru persis sama, satu, satunya perbedaan hanya terletak pada senjata, agaknya senjata yang digunakan untuk membunuh tidak sama, ketika Kim Hai selesai mengungkap hasil analisanya, segera ia memberi koreksi lagi, bukan luka ke enam orang itu sama, yang tepat nomor lima dan nomor enam sama, nomor lima belas dan nomor enam belas sama, sedang nomor dua puluh lima sama dengan nomor dua puluh enam, dengan perasaan kagumong lo siansing manggut-manggut. Bukan hanya letak lukanya berada di tempat yang sama, bahkan jurus serangan serta tenaga yang digunakan untuk menghabisi nyawa mereka pun sama, seolah menggunakan keru dan gerakan yang sama, satu-satunya perbedaan hanya terletak pada senjata yang dipakai untuk membunuh, imbuh Kim Hai. Betul, yang satu menggunakan kepalan dan pisau terbang sedang, yang lain menggunakan pedang, on lo siansing manggut-manggut. Benar, karena itu aku pun mempunyai satu pertanyaan lagi, katakan, baik Ahim Bu Bing maupun Yap Ke tak mungkin belajar ilmu silat dari guru yang sama bukan? Tapi kalau ditinjau dari bekas luka yang ada di tubuh mayat itu, Ahim Bu Bing seolah-olah bisa juga menggunakan ilmu silat yang dimiliki Yap Ke. Apa yang sebenarnya terjadi? Ong Lo siansing tertawa, dia belum menjawab. Masa Ahim Bu Bing telah berhasil mempelajari ilmu silat yang dimiliki Yap Ke? Kembali Kim Hai bertanya. Bukan berhasil mempelajarinya, Ahim Bu Bing hanya menganalisa dari luka yang ditinggalkan di tubuh mayat itu, lalu disesuaikan dengan jurus pedang yang dimilikinya dan mengulang kembali gerakan itu untuk menyerang lawan. Maksudmu, Bila Ahim Bu Bing bisa membunuh orang-orang itu dengan menggunakan gerakan jurus yang dipakai Yap Ke, berarti tidak sulit baginya untuk membunuh Yap Ke. Ong Lo siansing tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dia hanya menatap si nona lekat-lekat, memperhatikan rambutnya yang hitam, jidatnya yang lebar, kemudian mengawasi tubuhnya yang mulai berisi hingga sepasang sepatunya yang ada sulamannya, akhirnya dia menghela nafas panjang. Ai, aku tak habis mengerti, kenapa Yap Ke bisa tidak menaruh perhatian pada gadis semacam kau, Ong Lo siansing menggeleng kepala sambil menghela nafas, yang benar dia itu telur busuk? Atau seekor babi? Sebenarnya aku sendiri pun tak tahu manusia macam apakah dia itu, kata Kim Hai, tapi syukurlah, sekarang aku sudah paham, lalu siapakah dia-dia itu bukan benda, juga bukan hewan, dia adalah manusia, sayang manusia yang sudah mampus.